Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya apa kabarnya nih jadi di pagi hari ini tuh aku mau melaksanakan vaksinasi yang kedua tapi karena antriannya baru 56 sedangkan aku mendapatkan antrian 309 maka aku memutuskan untuk pulang dulu karena kan jarak rumah aku sama kecamatan yang sedang melaksanakan vaksin ini cukup deket ya teman-teman jadi aku memutuskan untuk pulang karena aku mau beres-beres rumah jadi rumah itu masih berantakan banget ini tuh hari Senin ya teman-teman seperti biasa kalau misalnya hari Senin tuh rumah aku itu sungguh berantakan sekali gitu karena kan hari Minggunya itu aku kebanyakan family time gitu ya sama suami aku sama anak aku jadi aku gak terlalu banyak beres seperti itu teman-teman dan sekarang ini aku mulai dari beresin tempat tidur karena awal-awal yang harus kita beresin itu tempat tidur jadi kalau misalnya kita melihat tempat tidur kita rapi gitu jadi kelihatannya jadi pengen tidur ya bun ya jadi hari ini tuh aku kebetulan gak masak juga karena aku mau vaksin mau beres-beres gitu jadi aku beli aja sayur mateng atau beli chicken atau beli bakso gitu cemilan-cemilan seperti itu aja aku gak bikin pusing ya teman-teman kalau misalnya kita ngerasa kita lagi repot gak sempet masak gitu aku beli yang langsung jadi aja gak dibikin stress gitu supaya kita gak banyak pikiran supaya kita lebih relax gitu dalam mengurus semua rumah tangga karena kan kita kadang bosen jenuh dengan aktivitas yang kayak gini-gini aja gitu jadi jangan terlalu dibawa pusing selalu dibawa happy supaya kita gak stress gak jenuh gak bosen dan tetap harus selalu bersyukur terus lanjut aja ya ke pekerjaan inti ini jadi aku tuh beresin kamar belakang tadi aku lipat-lipatin baju yang cuman aku pake sebentar aja sayang untuk dicuci jadi aku langsung masukin aja ke lemarinya lagi terus lanjut ini karpetnya kotor banget banyak keremehan gitu ini mau aku bersihin aku beresin dulu aku angkat-angkatin semua karpetnya terus ini mau aku sapu-sapu juga nanti tapi sebelumnya ini aku mau beresin dulu area meja sini tuh berantakan banget terus ini juga ada botol minum yang buat di kulkas ya kosong mau aku isi dulu sebenernya aku tuh gak terlalu suka minum air es cuman kalo misalnya udah ada kan di kulkas enak gitu ya paling yang minum itu suami aku kalo gak adek-adek aku gitu lagi pula kalo misalnya itu si botol minumnya kosong juga sayang ya nganggur gitu terus mohon maaf banget temen-temen ini suara aku lagi bindeng seperti ini karena aku tuh sebenernya lagi gak enak badan jadi aku tuh lagi flu sama batuk terus tadi juga sebenernya aku mau vaksin itu masih ragu-ragu ya temen-temen tapi setelah aku nanya aku flu dan batuk itu cuman emang gejalanya gak terlalu berat gejalanya masih ringan jadi aku masih dibolehin untuk vaksin yang kedua ini terus aku juga tidak tidak kontak langsung gitu sama orang yang terkena corona jadi aku masih aman-aman aja gitu sebenernya aku juga masih ragu sih tapi ya gak apa-apa deh kalo misalnya aku berpikiran kalo misalnya udah vaksin kedua udah beres semua ya enak gitu terus lanjut aja ini langsung aku sapu-sapu lagi si rumahnya ini karena ini bener-bener berantakan banget temen-temen oh iya kuinara lagi dibawa sama adek aku ke rumah mamahku ya ke rumah neneknya karena kan tadi aku menitipin kuinara karena aku mau divaksin biasanya aku menitipin sama kakak aku sih cuman karena kebetulan kakak aku juga vaksin barengan aku jadi aku gak bisa menitipin kuinara ke kakak aku jadi aku menitipin ke mamahku terus kalian bisa lihat disini keadaan dapur aku karena semalam itu aku habis bikin gabin tape pesenan dari tetangga aku gitu terus belum sempet aku beresin semalam karena aku udah capek banget jadi hari ini pagi-pagi ini aku mau beresin aja langsung terus ini juga ada sayuran yang tadi aku beli di tukang sayur tadinya aku memasak tapi gak jadi ya karena mood aku itu malas banget buat masak jadi ntar besok aja aku masak sesimpel itu temen-temen jadi kalau misalnya kalian mengurus rumah tangga itu jangan terlalu dibawa pusing jangan terlalu difikirin dibawa stress malah bikin kita capek merasa gak gak nyaman gitu terus lanjut ini aku mau cuci piring banyak banget ya cucian piring aku terus tadi karena kebetulan sunlight aku habis jadi aku beli dulu di tetangga aku terus terima kasih ya aku ucapin buat temen-temen semua yang sudah meluangkan waktunya penonton video youtube aku ini semoga semoga video youtube ini menginspirasi terus bermanfaat juga gitu terus buat kalian yang belum subscribe aku minta subscribe-nya dulu minta like dan kalian juga bisa komen di kolom komentarnya aku tuh butuh banget support dari kalian karena kebetulan channel youtube aku itu belum dimonetisasi sama pihak youtube karena belum mencapai syarat dan ketentuan pihak youtube jadi aku tuh belum mencapai seribu subscriber dan belum mencapai 4 ribu jam tayang semoga di tahun ini aku bisa mencapai seribu subscriber dan mencapai 4 ribu jam tayang dan itu semua bisa aku wujudkan dengan support kalian semua seperti itu teman-teman terima kasih ya teman-teman sudah menonton video aku ini udah hampir mau selesai aku cuci piringnya alhamdulillah gak kerasa ya padahal ini kalau speednya gak dicepetin seperti ini tuh video aku tuh hampir beberapa jam gitu ya tapi kalau misalnya dicepetin kayak gini ngeliatnya pekerjaan itu lebih ringan gak terlalu capek gak terlalu membosankan terus keliatannya juga semangat gitu terus tadi cucian piringnya udah aku cuci aku taruh ke tempatnya masing-masing mohon maaf ya teman-teman dapur aku tuh dapur sempit seperti ini tapi aku tetap bersyukur punya dapur yang alhamdulillah masih layak kita pakai seperti itu terus ini aku mau bersihin si area dapurnya mau bersihin kompor terus meja dapur terus rak piringnya juga ini kebetulan udah tiga hari gak aku bersihin jadi berminyak banget terus kemarin juga aku sempet bikin tirai kompor yang ada di bawah kompor ini teman-teman jadi ini low budget banget jadi kemarin tuh aku punya tirai sisaan tirai kamar kepanjangan terus aku potong terus sisanya aku taruh di bawah kolong kompor seperti ini terus lanjut ini yang terakhir aku mau ngepel tadi aku mau ngepel dulu sebelum cuci piring tapi kataku sekalian aja deh gitu terus ini kebetulan aku habis aja menerima paket jadi ini tuh paket wall foam jadi aku mau bikin si dapur aku ini pakai wall foam ini supaya dapurnya itu lebih terlihat cerah rapi terus ini tuh aku pesen dua ukuran yang satu ukuran itu ukuran 3mm sama 5-6mm tapi menurut aku ukurannya itu sama gitu ya gak ada bedanya tapi goto juga gitu kalian bisa bedain yang lebih tebal tuh yang mana tapi menurut aku sama aja sih tapi semoga aja ini bisa aku tempel terus awet juga wall foamnya terus tadi karena pekerjaan rumah aku sudah selesai terus ini sekitar jam setengah 12 aku balik lagi ke kecamatan ini aku mau vaksin yang kedua terus ini aku lagi antri kebetulan antriannya udah gak terlalu panjang nah ini aku lagi antri data gitu mendata mau di cek tensi darah juga mau konsultasi juga gitu terus apa yang dirasain setelah vaksinasi yang pertama seperti itu temen-temen nah terus ini aku mulai aku mulai apa ya namanya aku mulai baris untuk suntikan sebenarnya aku takut banget suntik tapi ya mau gimana lagi ya temen-temen nah alhamdulillah ini aku udah selesai vaksinasi yang kedua sekarang aku mau pulang tadinya aku mau pulang tapi ternyata cuaca tidak mendukung ya temen-temen dan ternyata ini tuh hujan besar banget jadi aku nandu dulu disini udah segitu aja ya temen-temen video aku kali ini semoga bermanfaat menginspirasi kalian sampai bertemu lagi di video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye